Intro 36 perusahaan milik keluarga Bakri, adu hebat dalam ajang Porseni Bakri. Perlombaan yang mempertandingkan 8 cabang orang ini digelar pada 5 November hingga 18 Februari mendatang. Dengan total hadiah sebesar 165 juta rupiah. Intro Dibuka secara resmi oleh anggota Dewan Komite Olahraga Seni dan Budaya Bakri, Reza Adekresna di Hall A, Gor Sumatri, Brojonegoro, Sabtu pagi. Sebanyak 36 perusahaan milik keluarga Bakri mengikuti perlombaan yang mulai digelar pada tanggal 5 November dan akan berakhir pada 18 Februari mendatang. Acara ini berhadiah total sebesar 165 juta rupiah. Pada Porseni Bakri kali ini terdapat 8 cabang olahraga yang dilombakan. Seperti basket, futsal, tenis, catur, tenis meja, lari, volley, badminton, dan juga cabang olahraga yang baru diadakan di tahun ini yaitu e-sport. Sesuai dengan tim matra kita, kebersamaan, keindonesiaan, dan kemanfaatan. Jadi kita pengennya atau kita maunya dengan acara Porseni Bakri ini semua grup insan Bakri bisa silaturahmi, menjalin kebersamaan, dan bermanfaat untuk satu sama lain. Itu yang kita ingin. Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan piala bergilir oleh PT Arutmin Indonesia selaku juara umum Porseni Bakri 2019 lalu. Dengan kembalinya Porseni Bakri tahun ini, diharapkan ajang selaturahmi antar perusahaan Bakri semakin erat. Terima kasih telah menonton!